Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Dewi Niki Untuk yang pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama saya Dewi Saya tinggal di Tokyo, hampir 12,5 tahun dan disini bekerja sebagai video creator Nah, hari ini kita mau berbicara tentang sistem kenaikan gaji di Jepang Oke, langsung saja, apakah kalian pernah mendengar kosa kata ini? Nengko joretsu Simpelnya ini adalah sistem di mana semakin lama kita bekerja di suatu perusahaan Gaji kita juga akan semakin naik Nah, kayak PNS ya Jadi ya, seperti itu teman-teman Nggak peduli kita prestasinya bagus atau enggak Yang pasti semakin lama kita bekerja di situ, semakin bertambah usia kita Gaji kita juga naik terus Nah, kekurangan dan kelebihan dari Nengko joretsu ini apa sih? Yang pertama, stabil Akan selalu ada kenaikan gaji setiap tahun Asik ya Yang kedua, seperti yang sudah gue sampaikan tadi Nggak peduli kita prestasinya bagus atau enggak, gaji tetap naik Nah, yang ketiga adalah pegawai bakal sayang sama perusahaan Soalnya, ya akan selalu ada kenaikan gaji Nah, kekurangan dari Nengko joretsu ini apa sih? Yang pertama adalah motivasi jadi kurang Terutama untuk pegawai yang masih muda, pintar kerja dan pengen sukses dalam karir dan pendapatan di usia muda Karena seberapa berat kita berusaha pun juga gaji kita ya segitu-segitu aja Yang kedua, seperti yang kalian tahu ya Di Jepang itu lebih banyak orang-orang tua daripada anak muda Jadi, kalau di suatu perusahaan lebih banyak pegawai yang lebih tua daripada yang muda Ini merugikan perusahaan Karena pegawai muda itu produktivitasnya lebih tinggi Ide-idenya juga jauh lebih fresh Nah, jadi kalau pegawai yang muda yang bisa kerja di gaji kecil Yang terjadi, pegawai muda itu akan kehilangan motivasi untuk kerja Dan kemungkinan besar akan memilih untuk pindah kerja atau usaha sendiri Nah, pertanyaannya Apakah Nengko joretsu ini akan terus ada di Jepang? Hmm, jujur saja Kalau misalnya kalian pegawai negeri di Jepang Itu pasti akan memakai sistem Nengko joretsu Tapi kita orang asing ya, bukan orang Jepang Jadi, kita nggak bisa jadi PNS di sini Oke, nah untuk perusahaan Kemungkinan besar akan terus ada di perusahaan yang besar Kebanyakan perusahaan di Jepang itu adalah perusahaan kecil menengah Perusahaan kecil menengah itu ada sekitar 99,7% guys Ini kemarin gue coba searching dan baru tau Ternyata lebih banyak perusahaan kecil menengah di Jepang Kalau misalnya kalian kerja sebagai pegawai Tetap di perusahaan besar yang cuma 0,3% ya Sementara waktu ya Kemungkinan besar sih perusahaan kalian akan menganut sistem Nengko joretsu Jadi, semakin lama kalian bekerja di situ Gaji kalian juga akan ikut mahir terus Nah, pertanyaan kedua adalah Apakah perusahaan saya pakai sistem Nengko joretsu? Jawabannya jujur, nggak tau Kenapa? Soalnya itu tuh nggak di open gitu loh Di website-nya, nggak ada yang kasih tau gitu Jadi, kita harus jadi orang dalam dulu Kerja di situ dulu dan Setelah itu bakal ketahuan Sistemnya Nengko joretsu atau nggak Tapi ya, kebanyakan perusahaan di Jepang itu adalah perusahaan kecil menengah Jadi ya, yang memakai sistem Nengko joretsu ini ya Sedikit sih ya, sebetulnya By the way, buat teman-teman yang magang Atau Tokutegino di Jepang Mungkin ada beberapa sebagian yang kerja di perusahaan besar ya Fabrik Toyota atau di mana gitu ya Untuk kasus yang magang atau Tokutegino Jujur, gue kurang tau ya Soalnya sistem gajinya mungkin beda Nggak tau, kalau misalnya kalian tau Bisa komen di bawah Gue cuma pengen kasih tau sama kalian Bahwa ada sistem Nengko joretsu di Jepang Dan ini adalah sistem yang sistematis sekali Jadi tiap tahun itu gajinya pasti naik gitu Nggak tau ya berapa naiknya Bisa jadi seribu yen Bisa jadi dua ribu yen Atau mungkin bisa jadi lima ratus yen ya Tapi pasti ada kenaikan setiap tahunnya Kalau di Indonesia kan Kayak gimana ya Kalau kasusnya keluarga saya Itu Pas lagi bosnya baik gitu ya Mungkin bosnya ngeliat Wah ini anak buah gue nih udah kerja 3 tahun gitu ya Boleh lah naikkan gajinya sedikit Naikin 100 ribu lah gitu misalnya Jadi kayak tergantung bos gitu ya Tapi kalau disini tuh kayak Seperti yang gue cerita tadi Nengko joretsu ini biasanya ada di perusahaan besar ya Yang 0,3% itu Jadi ya Perusahaan besar itu juga jauh lebih Apa ya Sudah ada sistem-sistemnya gitu ya Sudah ada manualnya gitu ya Jadi kayak pasti naik gitu ya Jujur aja gue juga nggak tau sistem gaji di Indonesia seperti apa Kalau keluarga gue itu ada yang kerja Kayak gimana ya Kalau misalnya dapet kontrak Terus dapet bonus kayak gitu Ada yang sistem kerjanya kayak gitu Ada yang sistem kerjanya ya Dapet gaji tiap bulan sama gitu Tapi ini cuma cerita keluarga gue Indonesia tuh luas banget ya Beda banget kalau Jepang itu Sudah kayak teratur gitu loh Kayak misalnya kita beli rumah Itu juga ada Standarnya harga rumah tuh berapa Terus juga kalau gaji anak baru kerja Anak-anak yang baru lulus sekolah gitu ya Lulus universitas Itu juga ada standar gajinya berapa gitu Tapi kalau di Indonesia tuh karena Terlalu luas dan belum merata Jadi itu beda-beda semua gitu loh Jadi kalau misalnya kalian mau sharing cerita kalian Tentang sistem gaji di Indonesia Silahkan share dan komen di bawah oke Biar Supaya kita bisa sama-sama saling belajar Oke sekian video untuk hari ini Jangan lupa untuk subscribe Like dan share Comment di video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Andai ya selamat menikmati